Halo selamat datang di channel saya Derosa Otomotif Terima kasih sudah mengunjungi channel saya Saya akan mereview mobil Honda Freed tahun 2010 Mobilnya murah, kondisinya luar biasa, masih cukup istimewa, sangat layak pakai Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Derosa Otomotif Hari ini saya ingin mereview mobil Honda Freed Mobil berpenumpang 7, minibus tahun 2010, 3 baris harganya sangat spesial, murah sekali Tonton terus sampai habis jangan di skip-skip Bagi penonton yang sudah mampir disini mohon subscribe dan lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru Saat ini ada mobil Honda Freed Tipenya tipe tertinggi PSD tahun 2010, warna grey bertransmisi automatic Mobil ini kondisinya sangat layak Bodinya masih cukup mulus, mesinnya tidak ada yang rebus, tidak ada yang bocor, aman tidak bekas eksiden besar Kalau lecet-lecet ada wajar, tapi kita akan rekondisi sebelum serah terima kita akan body repair lagi Yang lecet-lecet saja Untuk spesifikasi kendaraannya, mobilnya Tahun 2010 sudah facelift Ini tahun 2010 pemakaian 2011 Sudah model facelift AC dan interiornya yang model baru, bukan yang model lama ya Nah, untuk pintunya pun otomatis PSD, power sliding door Kita akan coba buka Ya, saudara-saudara Pintunya masih sangat normal, tidak ada masalah Oke, yang sebelahnya lagi saya akan buka Nah, itu ya saudara-saudara Pakaiannya pun masih sangat normal Untuk ukuran tahun 2010 Kilometernya di angka 100 ribuan Door trimnya pun masih sangat bagus dan istimewa Tidak ada cacat, rusak-rusak, grepes, tidak ada Masih sangat bersih Untuk di dashboard sekalipun masih sangat bersih Dia sudah yang model terbaru Dia modelnya sudah AC-nya sudah digital Nah, untuk di mobil PSD ini Versi facelift-nya Dia sudah sama dengan yang facelift sekarang Ini semua pengaturan odometernya Dan juga di AC-nya dia sudah digital Tidak seperti pakai yang versi lama Versi komporga Baik, mari kita cek untuk kondisi mesin Mesinnya masih irit banget Mesinnya masih bagus banget Masih kering, tidak ada yang rembes Tidak ada yang bocor Dan suaranya pun masih halus Untuk engine mounting maupun Yang lain-lainnya masih berjalan normal ABS-nya masih berjalan normal Semuanya masih berjalan normal Dan Suara mesinnya pun Sangat-sangat halus Untuk kap mesin pun asli ya Masih bawaan pabrik Untuk kap mesinnya Masih bawaan pabrik banget Dari pertama Baik, suara-saudara Mobil ini Kita bandrol dengan harga kredit DP 30 juta Ansuran 31-32an Dikali 47 bulan ya Saudara-saudara Sudah termasuk BBN dan balik nama Atas nama Saudara-saudara semua Jadi mobil ini Sudah otomatis DP 30 juta Nanti akan menjadi STNK dan BPKB-nya Nama saudara-saudara Yang membeli mobil kendaraan ini Kita lihat Untuk interiornya Mobil ini sangat nyaman sekali Ya AC-nya masih sangat dingin Dan perdam suaranya Untuk di interiornya Cukup senyap Dan Jadi kenyamanannya Untuk kelas mobil free Sangat dihandalkan Baik kaki-kaki Suspensi Mobil ini Cukup menurut saya Cukup memuaskan Buat Pemakai Untuk Honda Untuk pintunya Yang PSD Bisa dioperasikan Di depan Maupun remote Atau lewat ini aja Kita geser ke sini Dia sudah tertutup otomatis Untuk kursinya Yang tengah Dia sudah Captain seat Sudah lebih nyaman Dan sangat elegan sekali Ini Captain seatnya Di sebelah sini Dan di sebelah Kanan kirinya Sudah ada Captain seat Untuk Di interior pun Plafonnya Sangat bagus ya Di hand gripnya pun Dia sudah Yang model Retract ya Sudah cukup bagus Dan juga Kursi di tengah ini Modelnya Cukup Sangat memuaskan Buat ukuran Penikmat Honda Dia bisa Sliding dan Reclining Ya ini Sliding Dan Maju mundur Maupun Recline Seperti ini Nah ini Batas maksimalnya Di sini Tapi bisa Di Kita Coba Nah ini Batas maksimum Dan kursi belakangnya Dia bisa Di Angkat Seperti ini Ya Simple sekali Jadi buat Penggunaan Di bagasi Bisa lebih maksimal Misalkan Yang kursi belakang Tidak dipakai Ini bisa Kita angkat Kesini Kalau kita mau Turunkan lagi Bisa Ini mobil Enak banget loh Saudara-saudara Benar-benar Saya Rekomendasi Sekali Buat saudara Yang ingin Membeli kendaraan Mobil ini Khususnya Honda Freed PSD Tahun 2010 Untuk Specker Dia ada di baris Pintu pertama Dan Di baris ketiga Untuk speckernya Oh Mobil ini Nyaman banget Buat kalian DP 30 juta Sudah Termasuk Balik nama Angsurannya 31 Sampai 3,2 Kurang lebih ya Anda Sudah mendapatkan Mobil yang Super Luxury Mewah Irit Bahan bakar Dan Hemat Untuk Servisnya Insya Allah Mobil ini Servisnya Enggak terlalu Tinggi ya Enggak terlalu Mahal Penal pot Penal potnya Masih keluar air Menandakan Pembakarannya Masih sangat Sempurna Baik Untuk bagasi pun Ini masih asli Bawaan dari pabrik ya Saudara-saudara Semuanya masih Bawaan dari pabrik Tidak ada bekas Eksiden sama sekali Untuk Penggunaan Kursi Saya akan Tunjukkan ke Saudara-saudara Pertama Kita Ininya Kita Turunkan dulu Melalui Engsel disini Kita tarik disini Untuk membuka Lok di bawah Kita tarik Angkat Dan ini Kita Turunkan Tali ini Kita akan Sangkutkan Disini Mudah sekali Dan ini cukup ringan Tidak sangat berat Dan Bagasinya Luar biasa Masih Lega Masih cukup Buat Angkat Barang-barang Kebutuhan Saudara-saudara Semua Baik Kita Test drive ya Kita cek Semuanya Ayo Kita masuk Mobilnya Sangat senyap Jadi Dari dalam Tingkat kebisingannya Sangat bagus Perdam suaranya Benar-benar Bagus Dan kaki-kaki pun Untuk Honda ini Masih Sangat Bagus Tidak Bunyi-bunyi Dan Maupun Untuk mesinnya Maticnya Masih Sangat responsif Ini Saya jalanin Mesinnya Masih responsif Masih enak Saudara Saya Rekomendasi Banget Buat Kalian Dengan DP 30 juta Sudah Memiliki Kendaraan Mobil Yang Sangat Nyaman Ini Insyaallah Mobilnya Sehat Mobilnya Layak Pakai Kaki-kakinya Masih Enak Senyapanya Pun Luar Biasa Masih Bagus Banget Kaki-kaki Nggak Bunyi-bunyi Ya Kebisingan Tingkat Kebisingannya Cukup Bagus Perdam Suaranya Main Kita Coba Di Jalan Gujelakan Yang Agak Ini Ya Saudara-saudara Bisa Dengar Tidak Ada Suara-suara Yang Beledak Beleduk Ya Mesinnya Pun Masih Sangat Responsif Amin Amin Besok Bad Amin Acts Vi Ap Oke, ke depan Jeky. Oke, demikian yang saya rekomendasikan kepada saudara-saudara. Semoga menjadi bahan pertimbangan buat saudara-saudara yang akan membeli kendaraan. Tetap jika kesehatan, memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Salam sukses di Rasa Otomotif.